WAKIL KETUA KPK Saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK itu, Alex menjelaskan bahwa dirinya tidak berjanji akan menangkap Harun dalam waktu tujuh hari. Alex mengonfirmasi, pada saat itu ia menyampaikan harapan Harun dapat tertangkap dalam satu minggu. Ia menduga, penyidik telah mengetahui keberadaan Harun. Alex menuturkan, pencarian Harun menjadi tugas penyidik. Pimpinan KPK berharap, orang yang sudah buron selama empat tahun itu bisa tertangkap. Mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau TPKOR itu mengatakan, KPK terus memburu Harun dalam empat tahun terakhir. Bahkan, mereka pernah mengirim tim penyidik ke Malaysia hingga Filipina untuk menelusuri jejak Harun. Pernyataan Alex menyebut penyidik sudah mengetahui keberadaan Harun, dikritik wadah mantan pegawai KPK, Indonesia memanggil atau IM57 Institute. Ketua IM57 Institute sekaligus mantan penyidik KPK, M. Praswat Nugreha menilai, pernyataan Alex tidak lazim. Menurutnya, tidak ada pimpinan lembaga penegak hukum dunia yang mengumumkan keberadaan buron sebelum mereka menangkap. Praswat menyebut, motif Alex menyampaikan pernyataan tersebut perlu didalami. Praswat curiga, pernyataan itu merupakan pesan untuk Harun dan membocorkan operasi penangkapan. Menanggapi kritik tersebut, Alex menyebut Harun justru akan lebih mudah dilacak jika ia berpindah-pindah. Mantan hakim pengadilan TPKOR itu mengatakan, dirinya tidak mengetahui keberadaan Harun karenanya ia berharap buron itu segera ditangkap. Kasus suap Harun Masiku berawal ketika tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Harun merupakan mantan kader PDIP yang sempat mengikuti pemilihan calon anggota legislatif 2019 dan diduga menyuap ekskomisioner KPU Wahyu Setiawan. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Harun ditetapkan sebagai salah satu tersangka, namun ia lolos dari penangkapan. Kini, Harun masih berstatus buronan dan masuk DPO. Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.